Halo Bejokars, selamat datang di channel saya Jumpa lagi bersama Gue Jos, pastinya Semoga kalian sehat-sehat Mantap deh pokoknya Hari ini Gue lagi mau ke Workshop temen gue di Gading Serpong Sekarang gue lagi on the way nih Gue udah di tol Karang Tengah Lagi menuju ke Gading Serpongnya Sekalian, gue mau Nyusulin temen gue si pilot Dia lagi pasang BBK hari ini Cirem baru Yang sekian lama menunggu Akhirnya, tiba juga Nanti kita konten kecil-kecilan aja ya Di bengkelnya temen gue itu Sekalian pengen tau ada apa aja sih disana Terus ngerjain apa aja disana Terus jual apa aja sih disana Oke, brother and sister Ikutin vlog gue hari ini A day in my life pokoknya Ceritanya gitu loh ceritanya Yaudah, gue TW dulu Kita langsung ketemu di TKP Oke, jadi gue udah sampe di bengkel temen gue nih Yuk kita turun Kita langsung Liat mobilnya si pilot Sama kita liat-liat Bengkel temen gue Ada apa aja Let's go Nah, ini dia si pilot Dimana lot? Udah kepasang Mobil lah si pilot Ini Ini Happy Racing 9200 Rotornya 330 Eh, 300 330 Maring 17 ya Itu selang remnya pake apa lot? What the hell What the hell Ini jadi selang remnya dia pake hell Karena sebelumnya dia udah pake BBK Spoon Ini selang remnya udah ada dari dulu nih Dari awal Ininya dia ganti Happy Racing 9200 Rotornya 300 Sama kayak si Malvin punya Terus nunggu apa lagi? Nunggu lu matiin dulu Halo paci Jadi gue udah sampe nih Di bengkel temen gue nih Nih namanya nih Eh, gue kasih tau nih Namanya nih Tuh Yeha Brake Tuh Ada Sprint Filter Spoon Hell Ultra Racing Dan lain-lain Jadi Dia ini Menjual Kaki-kaki mobil Kayak rem Kalau mau upgrade rem Mau jadi BBK Terus mau Pasang Stroot Bar Ultra Racing Filter udara Replacement Ada juga Sprint Nih Pokoknya Terus Ini tinggal nunggu apa? Mentok gak? Lu wawancara dulu Gak usah Gak usah diwawancara dia Mentok gak? Mentok Enggak Pake 5mm bisa gak? Gak bisa Harus 12mm Oh yaudah Itu beli sebelah aja Udah Pake Punya paci dulu Oh iya Jadi tinggal Terus bikin Gitu Itu ya Riga Nah ini owner dari Yeha Brake Eric Marpaung Nah ini Dalem-dalem Ini isi dalemnya nih Tuh Buat kalian yang mau Protoflex Ada semua Ini buat mobil Macem-macem Biasanya sih Mobil-mobil gede Pajero Fortuner VRZ Terus nih Sprint Filter Innova Innova Ribbon Ini Filter udara Replacement Nah ini BBK nya nih Mau dari 4 pot 6 pot 8 pot Sampai pot Bunga juga Ada semuanya Komplit 10 pot ada Semua Ya kan Tuh Pokoknya Mau pesen apa aja Bisa Ya mau pesen apa aja Bisa sampai ban Off-road pun ada tuh Air aki juga ada Air aki ada Nih Yuasa Aki kering Aki basah Wah dia stok aki juga Sekarang anjir Nih Ini gede banget ya Anjir Nih Brembo Jadi ada EP Racing Brembo Spoon Ini spoon Pelek custom juga ada Custom ada ya Oh ini Ini Apa Oh ini Pelek custom nih Anjir Jadi kalau Pelek custom ini Dia Bebas Mau lebar berapa Ete berapa Mobil apapun Bisa Jadi Ini lebar berapa Gila Bangsa Lebar banget Ban ukurannya berapa Ini 315 Ban ukurannya Ini mau dipakai Dimana Di BMW Enggak Itu sample aja Tapi ini bukan BBS asli kan Tapi custom aja Cuman bermuka BBS Le Bukan RS ya Hah Ini CIR 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 Biar ngacir Ngacir Terus dia jual spion juga Pokoknya apa aja yang lu bilang Copot Apa lu gak Apa lu gak ada ya Nah ini Strootbar yang gue bilang AKS 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 Udah laku Tapi kalau mau order Order Bisa kan Mau Order Kenalpot Bumper Copotan Pokoknya barang-barang JDM Masuk nih Sampai ke karpet-karpet JDM Ini Salah gak minta ginjal Gak ada jual Bisa juga Ini coilover Dia juga jual Merk apa sih ini Lens racing Sama DWD Terus ini Balas arm Balance arm Biasa pake Ini Fortuner Pajero Kayak itu aja sih Rik ya Oyen Piringan Oh iya Ini Paling bestseller Ini bestseller Bricks Tapi gue belum di endorse Dari Bricks Bricks Kalian denger Endorse Mantap Jadi langsung Tanya aja Langsung DM-DM aja Ke YHBrick Iya kan Tanya-tanya Paci Tanya-tanya gitu Manggil lah pokoknya DM Gue mau pasang buat Ankle gue nih Gitu kan Oh iya Dia bisa pasang Brake belakang juga Oh iya Lu juga bisa custom ya Dari yang tromol Sampai Tromol ke piringan Ke diskon Terus ke BBK Tidak bisa Untuk masalah biaya Itu masih dibawa rata-rata Murahnya Masih saling Kode BJ Ada diskon Pokoknya Kalau lu ngomong Bejak itu Gak bakal ada diskon Tapi harus BJ Harus BJ BJ wu Hahaha Anjjj Gue yang Siti Hahaha Mau ngapain Anjjir Gue mau ngapain Jadi Suasana bengkel YHBrick Ini begini Berdua loh Kayak gudang lah Enggak Eh apa Workshop Eh bukan workshop Toko Tapi Kita bisa terima Instalasi juga Ya kan Jadi kalau beli rem Kalau beli rem Ini Dapatnya apa aja Kaliber Kampas Piringan Hap Bracket Selan Sama pemasangan Sama pemasangan Minyak rem Oh iya minyak rem Minyak rem tapi gak kuras ya Tambah apa kuras Oh kuras Betul Biasanya kan ditambah doang Ya kan Kalau ini di kuras Abis di kuras sudah selesai Yuk lo beli lagi rem Hahaha Kuras aja di bawah Itu aja Riki Jadi paket komplit dong Komplit lah Itu kita promo sih Kalau penjual lain kan Baya Oh iya bener Selangnya Pokoknya kalau Kalian butuh apa-apa Dengan kaki-kaki mobil kalian Bisa langsung kesini Kontek Yeha Brake Posisinya ada di Gading Serpong Deket Apa sih Kampus Matana Kampus Matana Kampus Matana Kampus Matana lah Atau ADS ini Sambil kita hari ini mau ngecek-ngecek mobilnya sepilot nih Ini lagi mau pasang Pewow Hahaha Pewow Jadi Itu aja Yang ada di sini Komplit kan Oke Brother and sister Asik ya Ini mobil sepilot nih Yang lagi dipasang Karetnya Ganti ini jadi racing Karet BH Hahaha 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 Nah Ini yang gue bilang nih sepilot nih Pilot lagi dipasang BBK MP Racing 9200 Bener ya Riki Ya 9200 Rotor 300 4 port Dengan slum rem Go to hell Ya kan Ini kita mau ngapain lagi Bleeding Kita mau bleeding Karena pemasangan udah beres semua Karena plug and play ya Iya Ini bracketnya dapet ya Riki Kemarin udah pernah di flash Jadi gak perlu pake mesin lagi Oh jadi Bleeding biasanya 6g aja ya palingnya Ini udah ada bracketnya dapet ya Udah Ruta Brackers ya semua Baut juga grade tinggi Nah sama baut ini Ini tergantung kalian Kalian mau panjangin apa enggak Tapi rata-rata harus diganti panjang Karena harus pake Ini nih Spacer Biasanya pelek Kalian tuh mentok disini nih Karena ini gede-gede banget Ya itu aja sih PRnya Udah itu aja Bleeding aja Habis itu langsung siap Asi Bleeding langsung Siap Teko Rote 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 apa ini Bener ya bener loh Bener loh dia Bener loh dia Bener ya Bener ya Bahasa pesawat rote ya Iya ada gojek gue tuh Oh iya Udah 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 Ini sponsor dari Paci Ini nih Black Sponsornya Sekbol 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 Boh Kok bohol sih Udah Oke Oke Jadi Itu dulu ya Kita ikutin terus aja Kita tenang aja Terbelum ada yang dateng-dateng lagi Yang lain-lain lagi dateng tuh Ada yang biasa yang suka muncul di kamera Ada dateng nih bentar lagi Nah Kalau bleeding Kalau ditanya bleeding tuh apa sih Bleeding itu Ya itu Kayak Apa sih Buang angin Buang angin di rem Karena di rem itu kan suka ada Sisa-sisa angin Nah anginnya dibuang Jadi dikenjot-kenjot dulu Terus dibuang olinya Gitu loh Nah itulah Ini apaan sih Perek Oh ini ya Salted egg ya Oh ini bini gue bisa bikin Anjir Wih Rem baru Jadi abis ini apalagi Ganti rem belakang Dis Kayak kiru Makan guys Yoi guys Gira ya perangnya ini rebar banget ya Habtuk Tnen Vang 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 Masuk Vang Wah Vang Vang Now apa namanya termometer sigma termometer 6mm 8mm 8mm 7mm yaudah sama semua kan udah maksud gue biar pas biar bisa cember hari ini mana yang belum? disitu kayaknya tuker belum dipasang kan? belum, udah dibautin ya? udah biar ini biar langsung ganti biar bisa cember sekarang ga ada waktu lagi cuy gaya mam yang penting udah kepasang rem baru rem baru rem baru rem baru ini jadi velgnya jadi makin keren kalo ada BBK kalo kemarin kan udah kalipernya warna silver velgnya silver mobilnya putih udah makin pucat aja sekarang udah ada ada aura aura iya udah ada aura aura udah let's go turun mantap si fox tapi ga geserot lah tapi mesti di cember sih seolah keluar keluar satu setengah senti lah kalo ini bandnya tegak banget jadi total yang dia pake itu spacer depannya itu 12 mili belakangnya 16 mili kalo di cember satu setengah cakep jadinya manis jadi kita langsung eksekusi cember aja nanti pasang baut cember spuring lagi udah beres kok si CP ini jadi ganteng ya setelah pake hape racing ini dibanting aja bang jangan diganti oke ganteng cakep ini kan tinggal belakangnya belakangnya tinggal dicat lagi hitam teromolnya jangan diganti jangan diganti disk pas lot ini kan belakang lu 16 mili depan lu itu 12 mili tinggal masukin atasnya ini dikit biar kayak mobil gua tuh bisa ya bisa ya bisa itu mobil gua nengcong kan terus belakangnya juga ya gua gua 6 mili kan gua bawa standar belakang doang gua panjangin ini mau dites ya hah mau dites ya lot lot lu mau tes pacinya lah pacinya lagi nyari selam hahaha lagi nyari selang rem hahaha sama kayak martin bebes sih ke dalam ya hahaha ini jadi keluar banget ini jadi gambut ya tukeran dong lot gua masuk mobil mobil gua yang masuk cepetan nih sebelum mereka berubah pikiran nih ntar gak mau dibongkang bisa ganti di luar emang bisa bang enggak bang itu pindahin peningannya yang ini yang aneh tadi bolong-bolong ini run stop iya ini si run stop bisa sih yaudah nih jadi sebelumnya si pilot pake ini nih nih run stop nih tuh run terus pokoknya ya iya pokoknya run terus iya anjir anjir nah ini mau dipindahin ke si uti rejeki-rejeki anak soleh kan tapi kok karatan ya lot ganteng ya ganteng ya ganteng ya kalo di uti nih aduh syukur puji Tuhan alhamdulillah hahaha itu rasebet ada di belakang iya hahaha ini siap dieksekusi pernah kejadian bang gak ngepas di tengah di tempat dongkraknya gak bisa ya di tempat dongkraknya bisa gak iya soalnya pernah kejadian kemarin meleset penyok deh mobil siapa tuh pilot hey 17 17 jadi si uti pake disk yang bolong-bolong tadinya mau standarnya gue bolong-bolongin sehingga bawa ke tukang bubut kasihan gue emang bawa kekak gitu terus dia berbaik hati dia mau kasih si run stop mantap tuh mobilnya paci tuh dua biji ini mobil paci nih bos nih bos yeha berkat rem iya dia jualan rem aja udah bisa punya dua mobil ntar bentar lagi yang brio nih dibayarin sama dia hahaha lagi dibongkarnya rem standar masih perawan gak pernah dijama sama sekali ini kampasnya masih bagus ya bang ya boleh lah ya baru dua tahun mobil mau pake kampas bremponya jangan kan lu pake kan lu pake kan kampas bremponya ntar aja lah jual aja lu jual aja lu yang itu yang kampasnya lumayan kampas bisa laku bisa mah bisa lah 200 ribu enggak lah gila lu iya udah 300 ribu lah iya udah 300 ribu lah iya udah 300 ribu lah jangan gak paci ada cat merah nih kalipernya jangan aja biar biar sama merah semua ganteng tuh jadi kalo di apa biar merah semua jadi kalo di foto tuh ada bolong-bolongannya setidaknya ga agak flat banget gitu tuh kalo kampasnya brembo ada merah-merahnya lah sikit lah kalo kampasnya brembo emang kampasnya lu bawa lo? misalkan gua pake ya kalo misalkan gua bawa gimana gua bikin ini tadi emang sama kampas brembo ke si apresi gak lebih ini nya gak ada klipnya emang itu masih bawa kan? iya iya udah lah begini aja lah ya setidaknya udah ada setidaknya udah ada upgrade-an lu ngapain sih ngerekam gitu? lu ngeliatin ngerekam lu berdua hahaha 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 oke brother and sister jadi si UT udah di upgrade remnya menjadi run stop yang artinya jalan terus gak pernah stop ini ini rem standarnya nih rem standarnya bedanya flat aja kalo si run stop ada bolong-bolong nih slot slot ini garis drill drill bolong-bolong lebih ada aksennya kan cakep jadi si UT ini anak soleh yang selalu mendapatkan hadiah-hadiah dari teman-teman terimakasih teman-teman sudah peduli dengan saya hahaha 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 jadi mobil lu diperes kan God? abis ini tinggal test run ya tinggal 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 si speedonnya ratain ke kanan wih di ratain ke kanan dipake tangan dikejari digini jadi tinggal si owner BH Brake yang langsung tes mobilnya baik di darat maupun di udara gak mau hahaha terus terus apakah makin pakem apa ngeblong gak kan biasanya kalo toel aja dikit aja langsung dapet ya kalo remnya mantep tapi berasa sih Pakci mana hitungnya tiketnya biasanya kalo kayak begini Rik tunggu dulu kita pake seatbelt biasanya biasanya kalo pemasangan rem kayak gini plus minusnya apa nih? plus minus ya minusnya dulu minusnya dulu dong orang pasti denger minusnya dulu harganya harganya ini untuk untuk harga ini 4 pot 9200 ya 9200 ya tipenya ya rotor 300 karena velgnya masih ring 16 terus bonusnya kan kalian udah dikasih tau langsung tadi itu apa aja dengan harga berapa Rik? harganya ya? harga 39 itu udah komplit semua udah komplit? mantap udah ngapasang ya semuanya ya? iya iya ini termasuk apa? kan kalo itu kan ada yang apa sih yang gue pernah denger tuh aftermarket lah ada yang mori lah atau apa gitu oh iya kalo 39 udah yang barcode oh 39 barcode ya berarti kalo yang di bawah itu non barcode ya berarti ya hmmm mesti liat dulu mesti liat dulu ya mana tau orangnya hoki dapat barang gak jadi pake ada yang jual murah jadi belum tentu murah itu barang tertentu dan belum tentu juga barang murah itu gak enak hmmm iya karena kan kalo namanya yang black market atau non barcode atau yang replika kan ada yang super copy iya ada yang copy copy anjing ada yang kopi susu kopi susu jadi tergantung lah tapi lu semenyediakan gak di YH break itu menyediakan yang non barcode gak? ya kalo orang request kita masukin nah sebenernya kita itu sesuai sesuai kebutuhan konsumen aja lah dan sama dan sama budgetnya ya karena kan gak bisa dipaksain betul orang budget misalnya 20 juta harus lu beli yang 40 juta nah itu bangkar aja begitu jadi ya apa yang orang pengen aja lah dan kita rekomen yang terbaik lah misalnya kalo non barcode pun yang bagus gak boleh yang jelek soalnya rem bahaya ibarat katakan KW Super lah ya atau yang premium mirror yang mirror kalo kata tas cewek itu yang mirror ini sih gua ada perubahan sih ngerasain di rem ini toel dikit aja berasa terus maintenance rem kayak gini susah gak? apa kayak pada umumnya? malahan lebih simple karena dia kan monoblock daripada yang rem standar masih floating jadi 2 bungka kaliper ada sliding pin ada case nya segala macam kalo seal sama piston sama aja cuma lebih simple BBK lagi nah Rick ini kan 4 pot nih standar bawaan mobil juga 4 pot kan? enggak standar bawaan mobil ada yang 1 ada yang 2 biasanya 2 pot ya? kalo city cuma 1 piston aja terus kalipernya floating kaliper floating jadi dia itu ada penghubung pin sliding nya jadi pistonnya tekan sebelahnya lagi cuma numpang oke oke cuma numpang terus ini kan 4 pot ini kalo misalkan untuk pergantian kampas rem itu gimana? kampas remnya itu kan beda nih pas ini ya? iya beda ukuran nah kalo beli itu bisa kan ada di tempat lu juga ada ready ready mantap harganya juga oke lah gak menguras dompet hmm sedang sedang lah ya sedang sedang aja tapi ya kalo lu gak mau mahal-mahal ya mendingan pake rem standar lah ya kan? ya itu pake hemat nyetirnya pelan-pelan iya kalo ini ya lu dapet pakepnya juga kedua lu dapet estetiknya juga kalo lagi foto terus untuk kampas begini juga agak cepat habis sih lebih tebal ya lebih tebal ya daripada standarnya lebih awet daripada yang standar oh karena sedikit aja udah ngerem gak perlu effort ya hmm sedangkan kalo yang standar kan mesti mobil masih ngeluyur masih ngeluyur iya betul-betul-betul siap mantep nih jadi buat kalian nih kalo yang mau upgrade remnya untuk lebih kece lagi atau mau maintenance rem mobil standar pun gak apa-apa sih sebenernya bisa langsung dateng aja ke JH Brake untuk maintenance gitu ngecek remnya minyak remnya masih bagus apa enggak apa harus kuras kan banyak orang yang gak terlalu memperhatikan mobilnya ya yang ya selagi masih bisa ngerem baik-baik aja gitu yaudah gitu tapi kan kalian gak tau kondisi minyak remnya tuh udah keruh atau enggak atau kurang ya daripada ngeblong di tengah jalan ya lebih baik kita maintenance lah gak ngawarin kocek banyak lah ya 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 mora aja kok dibanding 4-4 yang rusak atau kecelakaan di nah kalo kalian kecelakaan malah lebih parah lagi terus buat kalian yang di gading serpong bisa langsung merapat aja ya ya ada home service gak sih Rick? sementara masih belum belum ya yaudah paling kalian bisa langsung DM IG nya YH Brake terus bisa curhat-curhat pasti dibales kok kalau sama ya sambil nontonin video gue aja gitu ini ingetin aja mukanya kayak gini owner nya waduh jadi ya bisa curhat-curhat kenapa dimana ya pasti dibales lah kalau gak dibales ya tungguin aja pasti dibales ownernya baik hati murah senyum tapi bukan murahan kayak kayak rem-remnya gitu loh harganya ekonomis tapi bukan murahan mantap iya jadi gimana nih hasilnya nih mobil sepilot nih bagus kok mantap bagus ya bunyi-bunyi gak ada terus ngasih kita rayun dulu nah ini kalau abis pasang kayak gini gak boleh langsung dipejek langsung atau gimana nih gak boleh jadi kampas sama piringan itu mesti napa dulu biar nge-plak dulu ya ada bahasa break-in lah berapa lama? jadi dia saling gesek ibarat cowok sama cewek lah wow perkenalan dulu terlap-pelan dulu baru wadidaw baru ee baru skiwidi pap-pap jadi deh ya kan terus berapa lama? berapa lantus kilometer? umumnya sih sekitar 300-500 lah oke kalau yang paling paling ee bener itu jadi kita nge-rem itu dia pelan-pelan semakin pakem sampai rem itu gak ada perubahan lagi jadi itu udah maksimal udah maksimal dia fix disitu ya jadi dia itu pelan-pelan semakin pakem tapi selain itu selang rem juga mempengaruhi nih makanya kalau udah pakai BBK ee selang remnya itu harus diganti gitu loh tapi gak harus BBK juga walaupun rem kalian masih standar ee semoga di selang rem juga gak apa-apa karena selang rem itu kan bahannya ee besi ya beredit kayak rayutan besi sedangkan standarnya kan karet nah kalau karet kan kalau panas dia bisa muai iya nah itu bikin ee respon minyak rem untuk menyuplai ke piston kaliper itu agak lebih telat jadinya sedangkan kalau beredit bahan besi dia konsisten segitu begitu gitu aja mau mobil panas mau dingin ya tetep begitu jadi ya ada bagusan juga sih pake selang rem itu nah tuh kan pakem banget ya kan ya gitu aja jadi netizen seharusnya udah paham lah ya apa yang kita bicarakan langsung aja balik lagi ke Yeha break oke thank you selamat siang hehehe gue lagi gak vlog ya iya kalian lagi ngapain lagi biasa lagi udah sedang murau udah lama sekali gak ketemu anda belagu sekali anda menemukan apa kevelek ori hehehe kalau kata siapa gitu wah udah gak mau temenan lagi sama kita kevelek ori dia soalnya oh kata pilot hahahaha hahaha 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 iya iya jadi remnya udah kepasang tidak ada gesrot tidak ada noise apapun perfect pakem ya mantep aman semua tadi udah di coba lari kebud 210 baik baik aja semuanya lu gak laku lu gak laku gak laku ini udah laku wih di makanya dibuka ya makanya dibuka ya lu udah ikutin aja nih di game yang main game panggil kecas lu cobain lu 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 dia bilang eh dia bilang bang sat gua ditinggalin gua udah bilang gua mau videonya oh oh wah gua pikir dia mau yang bikin sinematik dong hahaha dia mau ikut ternyata rick nyampe 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 oh bang sat ngamuk ya oh lu jangan salah paham lu kan gua bilang udah lu ngobain eh betul ya gua videoin dari bawah ini dulu nanti gua videoin lu dari belakang pake kamera itu lu duduk depan wah iya nggak tau anjing gua ditinggal hahaha salah diliat gua hahaha tapi enak loh tadi udah dicoba 210 tarikannya iya hah? pipa EGR lu lu harus retak pas pangu 210 apa? speednya terus di rem seada-ada nya lah paci sampe pipa EGR lu retak hahaha 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 eh lu kedisa kemana gak ngajak-ngajak gua tuh lu gua sibuk terus gimana cara ngajaknya pagi tuh lagi sibuk nih gua ga liat lu naik sebuahnya gua ya kan iya naik gilang tau lah oh berarti bukan ya hahaha hahaha loh cepetan lu coba enak biar ada hasil gitu loh loh lu udah ganti itu belum break line udah udah go to hell lu kok gak pake good rich good rich good rich lah coba tambah sama paci dovin good rich good rich hah? jadi iya hahaha itu bikin gua mobil putih masuk hahaha hahaha ini selang rem to hell aja lah kayaknya lah bedanya berapa doang nih coba dicetio ya gila kilit-kilit enggak lah paci 3.000 itu gua beli aja 2.64 24.000 3.000 tuh berarti 600.000 ampun tapi depan belakang 2.400.000 tapi kalo sama Marvin pasti jadi gampang tuh paci bulan depan gapapa kan bayarnya gampang minggu depan kan jadi duit tuh gak kepake iya sama aja lu keluarin hari ini apa minggu depan enggak ntar dulu jajan dulu anjir dia keelah yaudah kalo gitu loh lu gak tega apa pin sama gua gak ada selang remnya mobilnya gitu nih yang baru pasang gua lebih suka gua suka gua sukanya lokasi hahaha warna ungu ya warna ungu soalnya keren kan kalo ditanya selang rem lu apa lokasi met in UK jangan salah jangan salah met in UK met in UK ujung krawang hahaha united krawang lu mendingan cobain dulu mobil lu sama si cuak berdua sama gua berdua hahaha lu kan mau bikin video ayo berlima berlima ayo ayo jadi kalo ada komplain langsung komplain ke pakci hahaha oh maksudnya di mobil iya saya di mobil ada bunyi langsung eh pakci hahaha hahaha langsung pakci anjing hahaha hahaha aduh hahaha hahaha ayo wak 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 lalu ngapa belakang semua bangsa hahaha aduh ada wak wak oh ternyata si pilot style nya gini gak iya oke lo musik spuri iyalah ini keluar banget lot iyalah iyalah udah spuri yang deket aja tuh start tire start tire chamber nya di chamberin lot emang perlu di spuri start tire jual bawa chamber gak jual hmm gila clot mobil gua ceper banget ya lot ya iya cakep ya lot ya wiss wiss udah bunyinya gak kalau 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 AP Racing bunyinya gitu loh kalau Brembo gak kalau spoon kalau spoon wak kalau spoon hahaha dikocok-kocok gimana anjir kocok-kocok beda gue tankep anak pasti lo ngomong kayak gitu beda kocok-kocok ya beda anjing hahaha hahaha jangan pas lah nih pas lah pakem tinggi apa rendah road tinggi oh belum tinggi katanya tinggi wah berarti lokasi banget Vin hahaha efek om lokasi kata efek lokasi karna barang aja lokasi lo pindah ke uti uti tinggi banget remnya hahaha jadi kaki gua kalo kan mesti begini nih tingginya hahaha hahaha ini gua toil ya toil dikit masih ada lah beda lah berasa sih si paci tadi nyobain si paci tadi juga mencet dikit doang gua udah berasa kayak enggak lu lu nya nyobain gak enggak tapi berasa di passenger nya gitu beda kalau rem standar tuh kayak glossor tarik load ini dimana udah ngeram tarik load gue gak denger dia berbacot lu berbacot juga diam ini ada si tini ini ada si tini nggak ada si tini gak ada si tini jangan hahaha hahaha ayo apa yang berdiri hahaha hahaha emang yang gini ya di ayat 36 memang berdiri ngeri suaranya mana hahaha 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 coba lo coba eh iya iya nah tuh tuh pas gue bentar ya bentar gimana nih? dia udah naikin aduh beserot ini beserot beserot co pak, mau sporing sporing sama gatti board chamber depan boleh? iya ya HP gue disitu co kalau kampung loh hahaha 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 mau sporing aja bawa warga percaya aja bener oh enggak bentar bentar kabar ini mobil spot nih mau masuk kalau nggak kandas gini 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 lagi untuk pasang baut chamber sama sporing si Fox karena depannya itu kan agak keluar karena pakai spacer kan 12 mili bannya itu masih startnya masih tegak jadi harus di camber ya minus satu setengah lah ya pas jadi disini kita pasang baut camber sama sporing bisa dua puluh lah dipantesin aja dipantesin iya satu setengah lah jangan terlalu masuk jangan terlalu keluar tapi kan yang keluar masuk itu lebih enak karena ini tidak terlalu karena ini juga ngantong gitu kan tinggi itu cire ini baru potong rambut ini 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 gayanya apa? cepak ngehe cepak ngehe cepak ngehe yah iyalah bim ini kan mau nambangin mau sporing sih iya gak tau kenapa ini habis nambangin pulang udah iya ini gak jadi camber jadi kesini nambangin doang iya cakep iya sepatu baru sepatu baru sepatu baru rem baru lips baru addon baru set skirt baru spoiler baru muka sih gak usah baru lah yang penting duit baru terus oke 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 coba gak ini gua tolong oke 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 jadi apanya nih? gak keliatan kalo pipa EGR tuh mesti dibuka iya di dalem dekat mesin yaudahlah nanti aja kita bahas ya ini tenyok serut oh nah itu kayaknya ini oh itu penyok garansi satu minggu jangan besok lu balik lagi rapot jadi udah spuring ini hasilnya minus 2 hasilnya minus 2 spacernya 12 mili ya boleh lah hasilnya kita makan buana ya wak apa? buana ini udah ya wak udah kita dikeluarin aja mobilnya mas makasih ya iya 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 makasih ya kak ya makasih ya kak iya kak jadi baterai gua udah low banget nih baterai gua udah low nanti gua bobor deh di rumah gua ada eh di rumah gua di mobil aja tadi yang serpong start tire nih yang mau spuring balancing ganti ban bubut rem bubut rem pasang rem eh bukan loh bubut rem setel lampu tuh oh iya ini nih oh iya lu tuh spuring balancing bubut rem setel lampu mobil kuras minyak rem mantap nah ini si Foy udah beres fitment baru rem baru wah mantap jadi kayak mobilnya fitmentnya iya anjir ya lakasih cakep ya pas udah pake BBK ya 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 4 4 5 3 2 3 3 4 4 4 6 6 6 4 4 4 6 5 6 6 6 6 5 5 8 8 9 9 9 10 10 10 10 8 11 10 11 12 12 13 15 15 15 15 16 ngikutin bulatnya ini kan? iya juga sih iya masa begini iya mungkin ya iya begini iya bener ya? ini di lips apa di sini sih kalau lipsnya beda ininya di lips iya tapi tulisannya gimana sih kok gak jelas gitu iya begini dong si just nempelnya? iya sih betul tadi iya iya hati-hati tuh lot iinya lot makanya iinya ya segini ya? iya lu pas di.. pas tengah dong? iya dong pas tengah ya? iya iya makan malam kita nasi goreng buana ini nasi gila gue pesen ini nasi gorengnya ini nasi gila juga ini favorit kita nih di gading serpon terus gak dapet sendok kan? terus dia punya sendok sendiri bangsat kalo terbakar harus selesai lu pake garpunya sih gua pake sumpit kan? ya kan ada sendok garpu sumpit gua pake garpunya ada sumpit? ada gak ada gua pake garpunya deh duluan guys yoi ini cobain 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 masih gila nah ini nih baru nih mau cetung nih pake sumpit kita pulang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih deh lu ga ke buah anak? makanya ke buah langsung yaudah ganti ya halo bro sis gimana hari ini? heboh kan hari ini capek banget hari ini hampir satu harian bersama mereka jadi hari ini ada Richard ada Malvin dan ada si pilot alias si Ricky yang hari ini kita temenin dia ganti BBK spuring di start tire terus upgrade rem BBK di YH Brake dan kita ada bahas tipis-tipis YH Brake itu gimana? seru kan? nah menurut kalian nih kalian lebih suka gua vlog kayak gini kayak a day in my life asik dah atau review mobil kayak biasanya tapi gua akan tetep ada review mobil juga tapi ini sekarang lagi seneng aja nge-vlog kayak seharian tapi tetep berhubungan dengan otomotif atau mobil gitu loh jadi jadi ya selang-seling ya nanti komen ya di bawah ya biar gua bisa tau gitu loh kalian sukanya tuh yang mana netizen tuh sukanya yang mana oke hari ini vlog gua sampai disini dulu ini gua lagi otw pulang udah mau deket rumah juga ya kan menyenangkan happy pokoknya happy pokoknya harus keep solid terus nih brother-brother coy ya kan mantap support terus channel bajak abis thanks for watching jangan lupa like comment subscribe and share ketemu temen kalian sebagai caranthusias jangan lupa aduh gelap gua gak nyalain lampu kabin nih soalnya oke bye